Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Eliudmila Pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Pegi Setiawan ditunda Penyebabnya termohon atau tergugat Polda Jawa Barat tidak hadir alias mangkir Kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio kami Yang pertama ada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Periode 2013-2014 Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno Dan juga hadir salah satu kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan Mayor TNI Korps Hukum atau CHK Purnawirawan Marwan Iswandi Selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam Tasya Terima kasih sudah hadir di studio kami Saya ke Pak Marwan dulu Hari ini tidak hadir, sudah menduga atau mengagetkan Pak Mawaran? Kalau saya tidak mengagetkan Anda sudah menduga bahwa Poli tidak akan hadir? Mengapa? Kalau menurut saya ada dua kemungkinan Pak ya Satu Karena tidak ada kesiapan Yang kedua Saya bilang Tiga Pak Tidak ada kesiapan Takut sama Kuli Kuli bangunan Takut sama Kuli bangunan Apa yang harus ditakutkan dari Pegi Setiawan? Mungkin tidak ada kesiapan dari mereka Jadi Anda semakin meyakini bahwa Poli tidak memiliki bukti begitu? Jelas Kenapa tidak hadir itu Atau ini melecehkan Menurut saya melecehkan Tidak ada perkara ini Oke jadi ada tiga kemungkinan Ada kemungkinan Tiga kemungkinan Melecehkan menurut Anda? Ya ini kan sudah dipanggil kok Sama tadi Hakim mengatakan sudah dipanggil secara patut Jelas kok Melecehkan kok Kecuali kalau ada alasan tertentu Jadi tidak ada alasan tertentu kok Tidak ada Tidak ada Tidak ada kabar tertulis Maupun lisan yang sampai ke pengadilan hari ini Tidak ada Tidak ada Oke baik Anda dan tim Ini kan tadi tim besar ya Pengacara Pegi itu tadi ada 22 pengacara Kalau tidak salah Benar ya? Betul Benar Pak Marwan Kecewa atau marah Atau seperti apa Posisinya tadi Pak? Iya kecewa Kecewa Kami sudah siap kok Ibarat berperang kami sudah siap Tempur kok Kok musuhnya kabur kok Itu Mbak Oke baik Saya ke Pak Ugro sekarang Pak Ugro ini menarik Karena baru hari Minggu kemarin Kita mendengar ada statement dari Kabit Humas Polda Jawa Barat Pak Jules Abraham Abbas Yang mengatakan Pasti hadir Hari Senin Kata-katanya kalau bisa saya kutip Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan Dari kuasa hukum Maupun keluarga tersangka PS Kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat Hari Minggu bilang siap hadir Hari Senin tidak hadir tanpa keterangan lisan atau tertulis Ini polisi loh Pak Tidak hadir dan mengangkir di pra-peradilan Tanggapan Anda? Ya seharusnya disiplin hadir ya Jadi Hukum acara pidana itu kan dibuat untuk kepentingan semua Jadi Proses di peradilan atau pra-peradilan juga Itu semuanya harus menghormati Itu saja Jadi Jangan diberikan bahwa Tidak hadir Tanpa alasan itu ya Sayang nanti Polri yang sudah diberikan tugas khusus oleh negara Sesuai dengan hukum acara pidana tidak melaksanakan tugas dengan baik Tapi siapa Pak Ugro yang bisa memaksa Polri hadir hari ini? Siapa yang bisa memaksa Polda Jabar datang ke sidang pra-peradilan Pegi? Seharusnya propam Harusnya propam Propam atau atasan yang bersangkutan Jadi kalau misalnya yang digugat kan Kapolda ya Iya Mungkin Dari atas mungkin wangka Polri bisa mengarahkan supaya hadir seperti itu Jadi Atasannya biasanya dua tingkat nih Di situ Kalau di Polri, kalau Kapolda ya mungkin wangka Polri sama Kapolri Oke Kita di media memantau pernyataan-pernyataan yang berkembang Dari statement-statement pejabat-pejabat Kapolri saja, Listio Sigit Purnomo Sudah mengatakan saya minta diproses dengan benar Alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik Apabila semua dilengkapi dengan scientific crime investigation Menko Polhukam, Hadi Cahyanto juga mengharapkan Kompolnas terus mengawal Dan Kapolri sudah memastikan bahwa ada Kompolnas, ada propam Itu semua tampaknya hari ini tidak mempan Pak Ugro Ya sejak awal kasus ini kan menarik dunia saya katakan Bukannya Indonesia Ada orang yang bermasalah dengan hukum sudah diproses Kemudian ada korban yang meninggal dunia juga Mungkin belum bisa menerima kalau sudah arwahnya sudah di alam lain ya Di situ Kemudian ada masyarakat yang menghendaki ini dibuka seluas-luasnya Bagi saya sejak awal ini perlu ada tim gabungan pencari fakta Masalah ke depan nanti mencari tersangkanya sulit itu nomor dua Tapi nomor satu kasus ini harus dibuka dengan seterang-terangnya Oke baik Kita akan sama-sama coba menyaksikan pernyataan dari Kabiat Humas Polda Jawa Barat yang dikeluarkan pada minggu lalu Kamis 19 Juni 2024 Terkait dengan persiapan menghadapi persidangan Dalam penanganan Prapadilan Dugatan Prapadilan yang dihadapi Tentu kami sudah menyiapkan tim Dari Kuasa hukum Tentunya dari Polda Jawa Barat Direncanakan kalau tidak salah Tanggal 24 Nanti teman-teman bisa juga ikut Menghadiri terkait dengan kegiatan Ataupun gugatan papadilan yang Telah kami siapkan untuk tim kuasa hukum Ya bukan saja Pak Marwan Tapi media juga kecewa hari ini Karena sudah dinanti-nanti 24 Juni Kita pikir kita akan dapat sedikit Cahaya terang kejelasan di kasus FINA Tapi ternyata Polda Jabar tidak hadir Kalau Anda menduganya apa strategi polisi ini Pak Marwan? Saya kira kalau menurut saya strategi apa ya? Nggak ada strategi-strategian Menurut saya nggak ada strategi apa Ada strategi kok Bukan Ada yang mengatakan bahwa ini mau Mengulur waktu untuk P21 Berkasnya di kejaksaan? Ya kita lihatlah Ini kan menjadi perhatian Perhatian publik ya Kalau seandainya majelis hakim juga akan Dari pengadilan menerima P21 Ya kita lihat aja Ini kan sudah menjadi perhatian Pak Saya sudah datang ke kejaksaan agung Pak ya Itu kan jaksa loh Menerima P21 atau tidak Ya kita lihat aja Mau mengorbankan institusi Demi institusi lain Ya silahkan Tidak ada masalah kok Bahkan tidak ada masalah Dan hakim pun kalau memang dia mau Ini silahkan kita lihat Ini menjadi perhatian Pak Menjadi perhatian daripada publik Tapi dengan sudah menjadi perhatian publik saja Masih seperti ini Nah itu dia Anda masih bisa optimis bahwa Minggu depan kemudian akan bisa bergulir? Kalau seandainya dari pihak Polda tidak hadir Tadi majelis hakim mengatakan Tetap berjalan persidangannya Kita tunggu bagaimana sebenarnya Oke Kalau dari tim Anda Ada tidak strategi yang kemudian menyusun Kalau kemudian minggu depan tidak hadir Akan seperti apa? Kalau kemudian di tengah-tengah hari ini Sampai dengan hari Senin Tiba-tiba P21 Apa yang akan Anda lakukan? Tidak pakai strategi Kita hadapin aja Kalau tidak ada strategi-strategian apa-apa Pak Ugro Apa yang menurut Anda seharusnya dilakukan Polda Jabar hari ini? Ini peradilan kan bukan menang atau kalah Bukan Jadi melihat sesuai prosedur atau tidak Misalnya ini kaitan dengan pendatapan tersangka Punya penahanan pegi kan Jadi kalau alat bukti sudah kuat Ya disampaikan di pengadilan Bahwa memang kuat untuk diduga sebagai pelaku Tidak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan Eki dan Vina Jadi Ya kalau saya sebagai penawiran Polda Melihat ini ya Sangat Sangat sedih kalau Pera-peradilan saja tidak bisa hadir seperti itu Oke Tapi logikanya Pak ketika Berkas itu sudah dilimpahkan kekejaksaan Apakah artinya memang sebenarnya Bukti-bukti itu sudah lengkap Sehingga seharusnya mudah saja Polda hadir hari ini Di Pera-peradilan Atau tidak ada korelasinya antara berkas lengkap dengan hadir di Pera-peradilan Bukan Jadi kalau ada Pera-peradilan biasanya ada semacam status quo ya Jadi tidak ngambil langkah apa-apa Ini kan masih di polisi Kemarin diserahkan jaksa kan masih penyerahan tahap pertama Masih ada di koreksi Itu pun butuh waktu Oke Pagi 14 hari maksimal Jadi Kalau para-peradilan hanya 7 hari Jadi Tidak mungkin Langsung tiba-tiba dilimpahkan tidak mungkin Karena ada Berkas nanti di koreksi oleh jaksa 14 hari misalnya maksimal Kemudian dilengkapi lagi Nah kembali lagi ke jaksa masih pulang pergi Berkas ini Sebelum penyerahan tahap 2 nanti ya Baik Jadi wajar ketika kalau kemudian hari ini kita menyaksikan Polda Jabar masih memanggil saksi-saksi begitu Ya mungkin dengan alasan masih Masih melengkapi Tapi seharusnya Secara Disiplin ya Disiplin Militer Disiplin Apa Pegawai Negeri Sipil Disiplin Polri ya Disiplin hukum ya Ikuti apa yang sudah diatur dalam buku macara pidana itu saja Harusnya Harusnya tidak ada pemanggilan saksi-saksi lagi Enggak Saksi kalau kaitan dengan Dengan apa Berkas perkara ya Iya Kalau itu kaitan dengan DPO Berarti kan berkas itu sudah lengkap Kalau ketangkap DPO Berarti berkas DPO tadi ditangkap diserahkan dengan berkasnya Iya Tapi kalau masih mau dilengkapi lagi Berarti berkas itu dulu belum lengkap Seperti itu kan Ini dilematis bagi saya gitu loh Jadi Mudah-mudahan Ya selalu saya katakan Bentuklah tim gabungan mencari fakta Karena menyangkut penyidik Menuntut umum Sama Pengadilan Ini harusnya Di tim ini bisa melihat secara utuh Itu saja Oke Kalau ada anggapan bahwa hari ini itu merupakan strategi dari Polri Untuk mengulur waktu Agar kemudian berkas di kejaksaan P21 sebelum peradilan itu dimulai Menurut Anda memang ada cara-cara atau trik-trik seperti itu di Polri? Saya rasa semua polisi Terutama penyidik Tahu bahwa para peradilan hanya butuh 7 hari Jadi kalau Berkas penyaraan pertama masih Diperiksa oleh Jaksa penuntut umum Kemudian kembali lagi Itu juga butuh waktu Ada sebulan lebih Jadi tidak mungkin mengejar satu minggu ya Pak Udun? Bukan strategi Bukan strategi Oke Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime Kami masih akan kembali sesaat lagi Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime Sebelum kita lanjutkan perbincangan Kita akan sama-sama sigmak Pernyataan dari Kadif Humas Pori Yang mengatakan bahwa penyidikan kasus ini Sudah berdasarkan bukti dan bukan sebatas pengakuan saksi Keterangan-keterangan yang diberikan oleh siapapun Kepada kepolisian Tentu saja menjadi bahan masukan bagi penyidik Untuk bisa kita angkat Apakah ini bisa menjadi alat bukti ataupun tidak Dan tentu saja yang kami sampaikan ini adalah Dari hasil penyidikan Dengan alat bukti yang ada Kalau misalnya ada alat bukti Kalau misalnya pengakuan dari tersangka Pengakuan dari penasihat hukumnya Itu adalah saksa saja Itu boleh-boleh saja tugasnya pengajaran untuk membela tuayanya Bahkan di dalam undang-undang untuk tersangka diam juga boleh Tidak ada masalah Tetapi yang kami sampaikan tadi adalah Hasil penyidikan oleh penyidik pori yang menangani kasusnya Jadi opini boleh Persepsi boleh Siapapun boleh Untuk menyatakan hal tersebut Namun Alat buktilah yang nanti akan bicara Seperti hanya Saat ini kami juga sangat Menghormati Upaya dari pengacara PEGI Yang mengajukan pra-peradilan Untuk menguji Hal tersebut Itu adalah hak Dan itu konstitusional Maka dari itu kita menghormati Proses tersebut menjadi bagian dari proses hukum Dan itu lebih bijak Daripada membuat opini Seolah-olah ada hal-hal tertentu Yang menjadi konsumsi publik Sehingga hanya untuk mendapatkan pengakuan Ataupun mendapatkan hal yang lainnya Maka dari itu Sekali lagi Yang dilaksanakan oleh penyidik adalah Hasil penyidikan Yang sudah diteliti Dengan dikuatkan oleh keterangan ahli Baik tadi sudah sebut di Dimuka Serta alat bukti lainnya Untuk bisa Mendudukan perkara ini Supaya lebih jelas Lebih jelas Kita lanjutkan perbincangan Saya kembali lagi ke Pak Marwan Pak Marwan Anda mengatakan ada kejanggalan Dalam penetapan PEGI Sebagai tersangka Ya Ada Mbak Sangat Sebenarnya kalau kejanggalan itu Sangat banyak sekali Mbak ya Pada tahun 2016 itu ya 2016 itu Yang DPO itu ada tiga Satu Dhani Andi Dan Peggy Peggy Alis Perong Bukan Peggy Setiawan Kalau klien kami Peggy Setiawan Kalau Peggy Setiawan ini Dijadikan tersangka Ini tanggal 22 Itu pun tidak sesuai 22 22 22 22 kemarin 21 ditangkap Dia tidak sesuai Bagaimana Anda meyakinkan Bahwa Peggy Klien Anda Bukan Peggy Perong Yang menjadi DPO Banyak sekali Mbak Yang di DPO itu adalah Peggy Alis Perong Itu jelas salah Dan DPO itu Alamatnya juga salah Fotonya tidak ada Itu Banyak kejanggalan Yang ketiga juga Kami akan kami perkuat nanti Ke transaksi-saksi Mbak Saksi-saksi mengatakan Pada tanggal Kejadian perkara itu Peggy Setiawan Ada di Bandung Kalau mau menangkapi Setiap orang bernama Peggy Banyak Banyak sekali Sebenarnya Mbak Dari awalnya ini Menurut saya Tidak profesional Mbak Kalau memang profesional Itu kan Waktu Kejadian perkara itu Di bajunya Kan katanya si Peggy Peggy Perong itu kan Memeluknya Pakai motor Di peluk Otomatis darahnya ada Bajunya kan ada darahnya Ini kalau profesional Bukan membawa Menggunakan emosi Ini saya bilang Menggunakan emosi Sperma Semuanya banyak kejanggalan Semuanya ini Mbak Pokoknya Kita buktikan di presidari Saya siap sekali Kami siap sekali Mbak Untuk mau di presidari Jadi bukti yang Anda miliki Kalau boleh dibuka sedikit Pak Marwan Adalah keterangan saksi Bahwa Peggy Tidak ada Di TKP Pada hari Kebunuhan Betul Selain itu Banyak Yang kejanggalan Apa misalnya Banyak Pokoknya nanti kami buka Di persidangan aja Oke Baik saya ke Pak Ugro Seno Pak Ugro Kalau Anda membaca Atau Menganalisa Apa yang sudah Dibuka Sebagai barang bukti Oleh Polda Jabar Sudahkah itu Memenuhi Bukti-bukti Yang diminta oleh Kapolri Mengedepankan Scientific Crime Investigation Ya saya Membaca bukti itu Di putusan Pengadilan Negeri Cirebon Disitu Saya coba Pelan-pelan baca Ada Kurang lebih 23 atau 24 item Barang bukti Tapi dari 24 itu Atau 23 5 sepeda motor Iya 5 sepeda motor itu Tidak ada Darah disitu Padahal ditanya Ada Peggy tadi Bersama temannya Membawa korban Naik sepeda motor Nanti Berarti sepeda motor korban Dipakai Jadi sepeda motor korban Harus ada darahnya Kemudian HP 5 Ya kan Yang lainnya ada Batu Bambu Senjata tajam Kemudian Baju lah Maksud saya Kalau ini Mengarah kepada Pembunuhan yang sadis Yang direncanakan Atau penganian yang berat Yang direncanakan Barang buktinya tuh Baju Yang disita dari Si A Ada darahnya Ini kan menarik Untuk dibuka Nanti di Scientific Rem investigation Tadi ke Laporan Sehingga Kita yakin bahwa Hasil Scientific tadi Investigasi Scientific tadi Bisa dibuka Di publik Seperti itu Jadi Yang menyatakan bahwa Ini darah siapa Seperti ini kan harus ada Seperti Katanya Selain barang bukti Juga Yang saya sebutkan tadi Celana dalam Celana dalam Korban Harusnya Celana dalam korban Ini kan diamankan Kalau disitu Ada tuduhan Perkuasaan kan Celana dalam Bisa ditemukan Karena Keterangan saksi Yang menemukan Di jalan layang itu Celana dalamnya Waktu itu Melorot ke bawah Sempat dinaikkan ke atas Ini tidak ditemukan Kemudian Ya termasuk Sperma Tapi ditemukan Setelah dimakamkan Dua minggu Padahal Waktu di rumah sakit Gunung Jati itu Orban Vina itu Ditemukan pendaraan Yang aktif Sehingga kalau Ada pendaraan aktif Berarti Dari dalam Itu kan Ya mohon maaf ya Pak Gini tanya Keluar darah terus Nah Pasti Vina ini Pernah dibawa ke rumah Dimandikan dulu Ya kan Nah ini makanya Banyak kanan Menurut saya Perlu dibentuk Tim gabungan Pintarifakta Dimana ahli-ahli Forensik yang dari LKW juga dilibatkan Sehingga benar-benar Bisa memberikan Gambaran yang jelas Terang semuanya Kepada publik Oh peristiwanya seperti ini Kalau saya lihat Posisi Sepeda motor bersih semua Apa mungkin Korban ini Dibawa naik sepeda motor Analisa nih ya Analisa saya Bisa-bisa Kemungkinan bukan Dibawa naik sepeda motor Naik kendaraan lain Misalnya gitu Ini harusnya dipelajari Analisa nih Analisa kriminal Seorang polisi Itu harus Harus benar-benar Apa ya Tepat gitu Jadi jangan sampai Tidak presisi Itu seperti itu Menurut saya Jadi Anda Bisa tidak Kemudian ketika Publik Menduga Atau menyimpulkan Bahwa barang-barang Bukti di 2016 Itu kemudian Terlihat sangat lemah Pak Ugro Dengan kondisi Sepeda motor Yang tidak ada Darahnya bersih Kemudian Tidak ada baju Atau baju Kemudian tidak ada Lubang Yang dikatakan Ada senjata tajam Hal-hal seperti itu Kemudian bisa dikatakan Lemah tidak Kalau peristahunya Dengan Pasal 340 KUHP Kemudian ada Pemerintah dan sebagainya Sangat-sangat lemah Menurut saya Karena Scientific crime investigation Tidak dilaksanakan Dengan sempurna Itu saja Jadi Untuk menuduh Pelakunya siapa itu Ya sangat sulit Makanya saya lihat Kenapa Saya tidak mengoreksi Berkas perkara Waktu itu Kenapa Dengan memutuskan Dengan Ya cukup seperti itu Jadi Makanya selalu saya katakan Udah lah Bentuk tim gabungan Pencari fakta Ada dari unsur Kejaksan akung Dari makam akung Dari kepolisian Ini kan untuk Kepentingan negara Dan bangsa Bukan untuk Kepentingan Apa Masyarakat Cirebon saja Itu saja Baik Usulan Anda Untuk membentuk Tim pencari fakta Harus mulai Dari mana Pak Ugro Ketika Bahan baku Bukti-bukti Di 2016 Saja Kondisinya Seperti itu Ini sudah terpaut 8 tahun Masih bisa optimis Tidak kita Kemudian bisa menemukan Siapa sebenarnya pelaku Otak pembunuhan Otak Pemerkosaan Terhadap Vina Dan juga Eki Ya Bagi saya Kembali ke TKP Kembali ke TKP awal Masih bisa 8 tahun kemudian Bisa Mungkin tidak ditemukan Di situ Untuk menggambarkan Situasi TKP ini Perlu Di situ Kemudian Ada salah satu Terpidana Yang namanya Kalau gak salah Rivaldi Pak Ini namanya Rivaldi Ada dalam Blackberry-nya Korban Eki Yang ditunjukkan Pada Liga Akbar Nah ini kenapa Tidak didalami Jadi Mungkin dari para terpidana Apakah Rivaldi yang terpidana Ini benar-benar Rivaldi yang itu Atau mungkin ada Rivaldi Alias apa lagi Aliasnya banyak mungkin ya Nah ini Sangat menarik Bagi seorang penyidik Reserse Untuk dibuka Jadi Jangan merasa Ini Menang atau kalah Antara Penyidik Atau Polri Dengan pihak penasih Jangan-jangan Ini Tinggalkan itu dulu Untuk kepentingan hukum Semuanya ke situ Oke Ada satu yang juga cukup Mengganjal Saya ke Pak Ugro dulu Masih Pak Marwan Ditunggu dulu ya Pak Saya ke Pak Ugro Untuk membahas Bahwa salah satu Yang kemudian Bisa jadi Saksi kunci Dari kasus ini Kan adalah Ibturudiana Ayah dari korban Eki Menurut Anda Ada kesulitan besar Tidak dari Korps Polda Jabar Misalnya Kemudian untuk Membuka Apa yang sebenarnya Bisa terjadi Ini anak saya Ini anak saya Ini anak saya Semua anak saya Ini ada apa Disitu kan Bisa dikembangkan oleh Propam disitu Yang kedua Mendatangi seseorang Disitu tanpa ada Surat perintah Tidak bisa Kalau namanya Penyidikan itu Harus ada SPDP Kemudian surat perintah Membakar akan membawa orang Surat perintah penyelidik Tidak akan menyelidik Ini harus lengkap Administrasi Jadi untuk kepentingan ke depan Supaya Waduh saya berangkat dulu Ini saya mengambil terserang Tidak bisa itu Ini polisi negara Republik Indonesia Harus ada Administrasi negaranya Harus ada Seperti itu Oke Bisakah kita berharap Kemudian kita tahu Apa yang terjadi Dari Audit penyidik Di 2016 Pak Ubro Kalau ini menarik Saya rasa Reserse kita yang Jagoan banyak Dari Amerika dulu FBI ada Dari Mega Mendung Ada Dari Jerman ada Ini menarik Ini Uji praktik disini Kalau ini bisa terungkap Waduh Polori itu hebat bener Pimpin Pak Listia sikit Oke Tapi bisa tidak Menurut saya bisa Bisa Jadi ini masalah Kemauan Kemauan Dan kita serahkan Sama Allah yang maha kuasa Kalau itu kita sudah Pasrah Ya dimana Kalau sudah pasrah Saya Tiga kali menangani Kasus dengan bantuan Allah sebenarnya Terungkap Kalau saya ceritakan Bisa sampai pagi Tidak selesai Tapi bisa lah ya Pak Ugro Masih bisa lah Kita berharap ya Dari rekaman HP Blackberry itu Belum diungkap secara tuntas Itu yang saya Belum dapatkan Dan itu masih bisa sebenarnya Bahkan sekarang pun 8 tahun kemudian Sebenarnya masih jejak digital Itu masih bisa dibuka Begitu ya Pak Ugro Ya mungkin Blackberry Providernya ada di Amerika Mungkin ya Tinggal terbang ke sana aja Paling 24 jam Selesai Pulang pergi 48 jam Lagi-lagi masalah mau Atau tidak Begitu ya Iya harus ada kemauan ke sana Oke Baik Pak Marwan Saya ingin bicara Sedikit soal Potensi ayah Peggy Yang katanya Akan dikenai tuduhan Obstruction of justice Apa yang terjadi disitu Pak Marwan Kalau saya gini Mbak Kalau kita akan fokus ke Peggy Setiawan Mbak Bukan ke ayahnya Tadi mungkin Mau dijin jendal Saya mungkin agak meluruskan dikit Itu kalau gak salah Blackberry itu bukan ke Rivaldi Ke Dani Dani Ancaman itu ke Dani Dani sampaikan ke Sudirman Si Dani ini sendiri Dikatakan piktif Iya Satu ya Yang kedua Saya lihat memang banyak janggal Banyak janggal Mbak Ini penyebab kematian itu Salah satunya Karena pukulan disini Mbak Rahang Yang memukul Di dalam keterangan itu Adalah Dani Dani piktif Sementara yang pelaku Yang terpidana itu sekarang Mbak Yang terpidana sekarang ini Dia hanya memukul Satu aku lihat Yang agak parah itu Memukul menggunakan Ini bambu Di belakang Penyebab kematian Bukan karena bambu Penyebab kematian itu Ada yang di Rahang Dan ada di kepala Tapi tidak diketahui Siapa yang memukul Yang Rahang itu Si Dani Tapi Dani nya piktif Oke Yang mengejar juga Mengejar yang Yang tadi Mbak Yang punya masalah ke Geng motor ektesi ini Adalah si Andi Karena mereka minum-minum Menyampaikan si Andi Mengatakan ada masalah Kepada geng motor ektesi Si korban lewat Kan dari si Andi Tapi Andi nya juga piktif Perkara ini menurut saya Janggal sekali Perkara piktif Perkara ini perkara piktif Perkara piktif saya katakan Perkara piktif Seluruh perkara ini adalah piktif Ya itu pelaku utamanya kan Piktif semua dua orang Perkara dua orang Mbak Saya pernah menyidangkan tentara juga Mbak Pasal 340 pun berencana Junto 55 itu harus tahu perannya Siapa yang memukul kepalanya Yang menyebabkan kematian Ini kan tidak Itu hanya ada Mbak Memukul menggunakan tangan kosong Tidak menyebabkan kematian Loh kok dihukum seumur hidup Oke Kalau Peggy sendiri Statusnya mengenal tidak Tuju terpidana lain Pak Marwan Terpidana tidak mengenal Peggy Peggy tidak mengenal terpidana Tidak mengenal sama sekali Tujuh-tujuhnya Tidak mengenal Termasuk yang sudah bebas Sakat-tatal Benar nih Pak Marwan Tidak kenal sama sekali Ya kalau menurut pengakuan Tidak mengenal Oke Dan terpidana juga tidak mengenal Peggy Iya Dan ini banyak kejanggalan juga Mbak Di DPO itu Kan di DPO tiga orang Saya bilang Makanya saya ceritakan tadi DPO tiga orang Si Dani Si Andi Si Peggy Perong Nah kalau DPO Berarti sudah tersangka Tahun 2016 Ini klien kami Ditersangkakan Tanggal 22 Mei kemarin Jadi kan tersangka Kan lucu Kalau untuk menjadikan tersangka Kalau bukan ditertangkan Mungkin Pak Gere lebih tahu Daripada saya Perekamnya ada aturannya Dipanggil sebagai saksi Digelar perkara Ini tidak Satu Yang kedua Saya sebenarnya agak kecewa juga Kementerian Kalau mengatakan Rudiana itu tidak bersalah Soalnya prosedur Loh Saya begini Saya mengatakan Saya membaca di dalam putusan Si Rudiana itu Menyiapkan surat perintah sendiri Di dalam putusan itu Dia kanit loh Kanit narkoba Mengajak anggotanya Untuk menangkapin Orang-orang itu Boleh gak Saya tanya Ini Preman atau Polri Kan gitu loh Iya Gak boleh Makanya saya bilang Kita ini kan Polri ini Polri institusi Polri Sangat bagus Apalagi di bawah Pimpinan Pak Lister Sikit Anggota-anggota ini Sangat bagus Kasian sama anggota-anggota Yang dinas di Papua Yang taruhannya nyawa Segala macam Ini kasian Karena oknum sekelintir Maksud saya Kalau memang ini Kita akuin aja kok Kita kesatria Kita akuin Ini salah Kamu salah Sampaikan ke masyarakat Selesai-selesai salah kok Bukan institusi kok Institusi udah bagus kok Udah ada perkapnya Ada peraturan kabar deskrimnya Benar jendal Peraturan Kapolri Iya Peraturan Kapolri ada Turunan aja Peraturan kabar deskrim Kalau salah itu Iya Jadi apa Menurut Anda Yang memberatkan Polri Untuk kemudian Memisahkan itu Tapi kemudian Tidak mengungkap Itu apa Pak Marwan Ya tinggal keinginan aja kok Menurut saya Kenapa tidak kok Dia buka semuanya kok Koncinya Saya terus Saya ikut perhatikan Kepada Pak Rudiana Saya perhatikan Dan saya Berulang kali Saya sampaikan Saya tidak ikhlas juga mbak Yang ngebunuh itu berkeliaran Iya Tidak ikhlas ya mbak Tetapi jangan juga Maksud saya Karena salah Prosedur salah ini Kita Yang tidak bersalah Kita jadikan korban Jangan mentang-mentang Orang kecil Orang tidak mampu Nah ini menjadi masalah Kita terbuka semuanya Fine Jadi kalau tadi Anda mengatakan Anda kecewa Dengan Mabes Polri Langsung mengatakan Bahwa Ibturudian itu Tidak bersalah Apakah hari ini Berarti kita tidak bisa Terlalu percaya Dengan hasil audit Kompolnas Hasil audit Propam Saya mengatakan Seperti yang saya sampaikan tadi Kita terbuka Periksa semuanya Sebenarnya gampang Semuanya penyebab Menurut saya gampang Tinggal keinginan Kalau mau Keinginan aja Apa sih Pak Ugro Kira-kira pertimbangan Dari Polri Kemudian Terasa Terasa sekali Bahwa kasus ini Menjadi berat Padahal kan Pak Ugro Pernah bilang Bahwa sebenarnya ini Kasus yang Kasus yang sederhana Yang sebenarnya Biasa Yang bisa ditangani Oleh Penyidik Iya Mungkin ada masalah-masalah Yang saya tidak bisa Kemukakan ya Saya hendakkan Tanpa fakta Tapi Kalau yang saya katakan tadi Sebagai Barang bukti Tadi Blackberry Atau HP tadi Pak Itu Liga Akbar Itu kan ketemu Dengan Bina dan Eki Saat terakhir Sebelum Bina dan Eki Berangkat ke Kuningan Oleh Eki Almarhum itu Sebelum Berangkat ke Kuningan Ditunjukkan Ada ancaman Dari rival Di Di situ HP itu meninggalkan Tempat kan Jadi Ini seluruh HP harusnya Dipongkar Semua Isinya ada apa itu Bagi saya itu Menarik karena Bagian dari Salah satu Scientific Crime investigation Di situ Jadi kalau Kaitan Kalau Polri Mungkin Ragu membuka Seperti ini ya Ini soalnya kan Jangan sampai Polri disalahkan Sendiri Makanya lebih bagus Tim gabungan Mencari fakta Dibentuk oleh Presiden Di sini Menyangkut Ada kepolisian Kejaksaan Agung Dan Mahkamah Agung Kemudian ada Jurubicaranya Sehingga Tidak melebar Kemana-mana Kita sendiri kan Mencari Membaca Menganalisa Kan sedih Jadi Dalam suatu Peristiwa Tadi Kejadian Anda tidak pidana Biasanya Kasat Serser Di Polres Itu Entah Dipimpin oleh Baka Polres Atau langsung Kasat Serser Kalau memang Mampu Membuat Rapat Gelar Kemudian Menganalisa Kasus Kalau Kasus ini Nanti tidak pidani Akan Maju ke Pengadilan Barang Bukti Alat Bukti Apa saja Yang bisa Nanti Sampai Ke Pengadilan Jadi Kalau Tersangka Tertangkap Itu Tidak Bisa Mengelak Dari Situ Jadi Jangan Buru-buru Nangkep Tersangka Belum Ada Anak Bukti Nangkep Tersangka Itu Nomor Dualah Tersangka Tidak Tertangkap Itu Tidak Masalah Bisa Jadi Dagnomer Tapi Kasusnya Sudah Cukup Kuat Untuk Dikatakan Sebagai Kasus Tidak Bidana Yang Bisa Maju Ke Pengadilan Saya Menerjemahkan Statement Pak Ugro Jadi Kemarin Terlalu Terburu-buru Menangkap Dan Menetapkan Pegi Sebagai Tersangka Ketika Barang Buktinya Tidak Bisa Dijabarkan Begitu Ya Mulai Kejadian Tanggal 27 Kemudian Tiga Hari Kemudian Ditangkap Tangkap Orang Barang Bukti Apa Yang Diambil Seolah Sepeda Motor Tidak Ditemukan Ada Darah Semua Dibawa Untuk Diajukan Ke Barang Bukti Ini Menghabiskan Pikiran Dan tenaga Yang Berlebihan Menurut Saya Jadi Analisa Kriminal Seorang Reser Seseorang Penyidik Itu Harus Di ruangan Dulu Jangan Di luar Dulu Di dalam Ruangan Yang Kira-kira Tenang Ya kan Dibacakan Semua Nah Baru Mereka Berkira Bagaimana Mencarinya Disitu Baik Kita Masih akan Lanjutkan Di segmen Selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami NTV Prime Masih akan Kembali Sesat Lagi Pemirsa Terima Terima Kasih Anda Masih Terus Menyaksikan NTV Prime Kita Masih Memperbincangkan Sidang Pra-peradilan Yang Hari Ini Polda Jabar Mangkir Untuk Hadir Kita Akan Terus Berbincang Masih Dengan Kuasa Hukum Pegi Setiawan Dan Waka Polri 2013 Pak Ugro Seno Saya Ingin Memperbincangkan Di Skala Yang Mungkin Lebih Umum Lagi Mengapa Kasus Ini Penting Kasus Ini Kan Kemudian Menjadi Penting Karena Ada Film Yang Kemudian Meledak Di Awal Bulan Mei Kemudian Menjadi Kemarahan Publik Dan Kemudian Akhirnya Mendesak Polisi Untuk Kemudian Membuka Lagi Kasus Ini Tapi Kalau Mau Bicara Motif Pak Marwan Anda Tadi Sempat Berbincang Kita Off Air Apa Menurut Anda Motif Di Balik Kasus Ini Sebenarnya Saya Setuju Apa Sampaikan Ini Buatlah Tim Pencari Fakta Biar Semuanya Terang Benerang Sebab Banyak Yang Bertanya Ke Saya Banyak Bertanya Apakah Ini Penyebabnya Karena Kasus Ada Jaringan Narkoba Ada Yang Bertanya Begitu Ada Yang Mengatakan Si Eki Tahu Perjalanan Transaksi Narkoba Makanya Eki Diabisin Kan Menjadi Tanda Tanya Jadi Dia Akan Permasalahan Liar Menjadi Liar Nah Sebaiknya Sebenarnya Tiap Cari Tim Mencari Fakta Menurut Anda Siapa Yang Kita Bisa Harapkan Kemudian Bisa Membuka Seperti Apa Sebenarnya Peran Ibtu Rudiana Karena Kalau Saya Terus Terang Disini Mengamati Bagaimana Perkembangan Kasus Ini Kita Melihat Bagaimana Kompolnas Sebenarnya Mengatakan Sudah Mengawasi Setiap Hari Pergerakan Penyidik Kemudian Sudah Ada Divisi Propam Tapi Hasilnya Tidak Pernah Dibuka Ke Publik Siapa Yang Yang Terdiri Dari Kejaksaan Kejaksaan Agung Dari Mahabes Polri Dari Mahkamah Agung Dari Universitas Bisa Tidak Kita Berharap Seperti Itu Ketika Kita Melihat Perjalanan Kasus Ini Dari 2016 Sudah Naik Ke Kejaksaan Sudah Ke Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Kemudian Ke MA Sudah Ingkrah Itu Berarti Memang Seluruh Rangkaian Sudah Sudah Setuju Dengan Apa Yang Terjadi Di 2016 Itu Kan Prosedur Dari Penyidikan Kemudian Penuntutan Sidang Banding Kasasi Grasi Itu Proses Yang Diatur Apakah Setiap Titik Tadi Mengungkap Seperti Dialog Kita Sepertimal Kan Enggak Dilihat Bagaimana Persidangan Oke Talk Sebenarnya Selesai Seperti Itu Kita Rasakan Bagi Saya Tim Gabungan Pencari Fakta Tadi Untuk Bisa Berperan Sama-sama Melihat Sebenarnya Apa yang Terjadi Misalnya Ditanya Polisi Barang Bukti Hanya 24 Atau 23 Item Nanti Kalau Kejaksaan Agung Turun Timnya Dari Jambas Misalnya Atau Jambin Dicek Kenapa Dulu Jaksanya Siapa Diterima Langsung Nanti Di Mahkamah Agung Ada Kamar Pengawas Badan Kamas Dicek Kenapa Hakimnya Kok bisa Disidangkan Seperti Itu Ini Menarik Kedepan Untuk Perbaikan Penagaan Hukum Kedepan Nanti Seperti Ini Tapi Yang Harus Memerintahkan TPF Ini Berarti Presiden Ya Menurut saya Yang tertinggi Presiden Jokowi Cukup Pentingkah Kasus Ini Untuk Presiden Kemudian Memerintahkan Pembentukan TPF Pak Ugro Warga Negara Indonesia Ada Yang Mati Dengan Cara Seperti Ini Kalau Presiden Tidak Tanggung Jawab Gimana Ya Harus Tanggung Jawab Presiden Itu Anda Melihatnya Hari Ini Presiden Melihat Kasus Ini Cukup Penting Atau Tidak Presiden Sudah Perintahkan Supaya Kapolri Membuka Terang Benar Ini Bukan Kapolri Kapolri Tapi Ada Kejaksana Agung Ada Mahkamah Agung Semua Terlibat Disini Jadi Ini Perbaikan Hukum Kedepan Terpida Nanti Dinyatakan Biar Mereka Tidak Tidak Bersalah Mereka Mau diapakan Ada Ganti Rugi Rehabilitasi Padahal Ada Idaran Mahkamah Agung Kalau Namanya Ganti Rugi Maksimal 100 Juta Di Tahun 8 Tahun 9 10 Tahun Hanya Dapat 100 Juta Dan Ganti Rugi Misalnya Dapat 10 Miliar Itu Lebih Bagus Dan Itu Nanti Dipotong Dari Gaji Para Penyidiknya Siapa Hakim Potong Dari Situ Selama Belum lunas Tidak Terima Gaji Sehingga Penegak Hukum Benar-benar Kedepan Tegak Gitu Oke Baik Pak Marwan Itu kan Bicara Dalam Tataran Ideal Kalau Anda Sendiri Melihatnya Mengapa Kasus Ini Kemudian Harus Menjadi Perhatian Yang Penting Bagi Presiden Bagi Kapolri Bagi Seluruh Indonesia Harus Mbak Kan Gini Apa Namanya Di antara Ini kan Masyarakat Ini kan Meragukan Yang Menjadi Terpidana Ini kan Sekarang Ini ya Dari Masyarakat Netizen Mengatakan Kalau mereka Tidak Bersalah Nah Ini Dibuktikan Termasuk Klien kami Juga Dikatakan Tidak Bersalah Sangat Penting Sementara Ini Kematian Loh Dua Orang Dan Saya Berulang Kali Memang Polisi Sangat Tidak Profesional Itu Aja Mbak Waktu Habis Kejadian Perkara Klien Kami Itu Mbak Rumahnya Itu Pernah Didatangi Sama Orang Yang Mengaku Polisi Ibu Itu Menjelaskan Kalau Peggy Ada Di Bandung Kalau Memang Ini Memang Dia Pelaku Benar Ataupun Memang Penyidik Polisi Profesional Datang Gejar Dia Di Bandung Gampang Dicari Kenapa Setelah Piral Tidak Pernah Kenapa Pas Piral Dicari Langsung Dapat Kalau Lucu Ini lucu Banget Perkara Lucu Banget Artinya Anda Merasa Memang Pada Waktu 2016 Tidak Begitu Serius Untuk Menyelesaikan Kasus Ini Tidak Serius Dan Pelakunya Bukan Klien Kami Tapi Sudah Sampai Ke rumah Sudah Datang Ke rumah Bahkan Itu Kalau Tidak Salah Bukan Tidak Salah Memang Nyata Motor Diambil Motor Rusak Diambil Dibawa Tanpa Ada Berita Acara Penyitaan Kan Luar Biasa Ini Dan Saya Heran Juga Kapolres Kemana Sih Waktu Itu Kok Bisa Bergerak Sendiri Suka Suka Lebih Parah Lagi Kapolres Dipromosikan Jadi Bintang Aneh 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 Dan Kalau Di tempat Kami Di tempat Sayang Dulu Kami Ada Namanya Wasrik Saya Rasah Di Polisi Ada Wasrik Setiap Tahun Itu Ada Wasrik Ditanya Itu Yang DPO Ini Bagaimana Bagaimana Usaha Kamu Usaha Apa Kendala Kamu Dimana Saharul Begitu Saharul Begitu Nggak Sampai 8 Tahun Seperti Ini Ini Kemana Aja Anda Melihatnya Polisi Itu Dengan Tadi Kan Kita Sudah Sama Sama Sepakat Bahwa Kasus Ini Menjadi Perhatian Publik Publik Itu Marah Dan Tidak Percaya Kepada Polri Ketika Melihat Bagaimana Proses Penangkapan Pegi Bagaimana Bukti-bukti Yang Dijabarkan Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Pembunuhan Nah Anda Melihatnya Polri Itu Sudah Ada Krisis Manajemen Tidak Dalam Penanganan Kasus Ini Atau Menurut Anda Ini Sesuatu Yang Biasa-biasa Sehingga Tidak Perlu Ditangani Dengan Serius Enggak Harus Serius Anda Melihatnya Bagaimana Strategi Polisi Menghadapi Status Kasus Ini Sudah Cukup Serius Hari Ini Tidak Datang Ke Para Adilan Untuk Kasus Kami Tidak Serius Saya Katakan Tidak Serius Makanya Saya Bila Ini Tidak Hadirnya Di Dalam Persidangan Tadi Terulang Lagi Seperti Kasi 2016 Dilakukan Oleh Kapolda Kapolda Jawa Barat Kalau Memang Kapolda Care Tidak Perkara Apalagi Sudah Perintah Presiden Perintahkan Anabu Ini Kan Saya Bila Tadi Kenapa Atau Memang Saya Bila Tadi Kapolda Yang Takut Sama Kuli Kuli Bangunan Tidak Takut Sama Presiden Tidak Takut Sama Kapolri Tetapi Takut Kuli Bangunan Saya Datang Sana Kuasa Kuasa Kuli Bangunan Maaf Bukan Saya Dari Peggy Kenapa Tidak Datang Apa Permasalahan Apa Tanpa Ada Alasan Saya Menyayangkan Perkara Ini Tidak Serius Kasian Ini Nasib Orang Pak Guru Bagaimana Situasi Yang Sebenarnya Dinilai Sebagai Situasi Krisis Kepercayaan Publik Kepada Polisi Tetapi Di Tengah Krisis Yang Sudah Semakin Membesar Ini Justru Momen Penting Seperti Hari Ini Tidak Digunakan Untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik Apa Yang Kira-kira Terjadi Di Tubuh Polri Di Tubuh Polda Jabar Mungkin Belum Sampai Tingkat Melawan Bukan Ini Mungkin Ragu-ragu Aja Ragu-ragu Untuk Hadir Makanya Saya Bilang Penyidi Itu Ceroboh Tidak Si Pak Ugro Kalau Seperti Ini Kalaupun Ragu-ragu Paling Tidak Ada Penjelasan Tidak Dalam Bentuk Tertulis Atau Dalam Bentuk Statement Kepada Media Mengapa Tidak Hadir Sampai Saat Ini Dari Jam Sembilan Pagi Tidak Ada Statement Apapun Loh Pak Ugro Ya Ini Menarik Harusnya Ada Ahli Psikologi Pak Rizaya Ragu-ragu Seseorang Itu Biasanya Menciptakan Kadang-kadang Mau Berbuat Apa Lupa Atau Waktunya Udah Lewat Seperti Itu Kan Berapa Men 45 Menit Tadi Jadi Menurut saya Kesengajaan Tidak ada Tapi Ragu-ragu Sehingga Waktunya Kemakan 45 Menit Kita Lihat Perkembangan Hari Kedua Nanti Seperti Apa Jadi Mudah-mudahan Tidak Ragu-ragu Lagi Seperti Itu Kan Sama Kalau Saya Emang Kemudian Mobil Kalau Ragu-ragu Tau-tau Puter Jebatan Sampai Bisa Empat Kali Disitu Jadi Pak Ugro Tidak Membaca Kalau Sengaja Kurang Baik Tapi Kalau Saya Melihat Disini Ada Keragu-raguan Kira-kira Bagaimana Tapi Mudah-mudahan Hari Kedua Nanti Tidak Ragu-ragu Lagi Hari Kedua Kita Harus Tunggu Minggu Depan Tapi Pak Ugro Seminggu Seminggu 1 Juli Berarti Klien kami Seminggu Lagi Ditahan Pertama Ini Mungkin Pertanyaan Berikutnya Adalah Pak Marwan Bisakah Publik Percaya Atau Bisakah Anda Sebagai Kuasa Hukum Pegi Yang Saat Ini Akan Menghadapi Para Peradilan Percaya Bahwa Polisi Dalam hal Ini Polda Jabar Akan Bertindak Profesional Dan Hadir Di Sidang Para Peradilan Berikutnya Semoga Semoga Ya Kalau Saya Tetap Punyai Apa Berharap Berharap Saya Berharap Mereka Datang Insya Allah Semoga 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 Kalau Pak Ugro Ya seharusnya Hadir Jadi Jangan ragu-ragu Lagi Kalau kita dulu Di pendidikan Al-Kabri Ada Ragu-ragu Mundur Jangan Ragu-ragu Maju Saya membayangkannya Kalau ragu-ragu Ada sesuatu Yang baru Yang kemudian Membuat mereka Agak Takut Untuk kemudian Maju Benar tidak Kira-kira Ya Ragu-ragu Menurut saya Itu Mungkin Belum Sempurna Belum lengkap Masih ada Yang dibutuhkan Kalau ragu-ragu Itu Biasanya Ragu-ragu Tidak percaya diri Kalau tidak percaya diri Berarti ada kekurangan Lebih baik tadi Ragu-ragu Kembali Kalau di lembaga pendidikan Itu Ragu-ragu Kembali Lebih baik SP3 Itu harapan Anda Ya Pak Marwan SP3 Itu akan memalukan Tidak Pak Ugro Kira-kira Kalau SP3 Ya begini Tidak ada yang Tidak ada yang Malu Atau tidak ada yang Merasa Wah saya menang Jadi Ini hanya menguji Bagaimana prosedur Di hukum acara pidana Dalam menentukan Seorang tersangka Atau menahan Seseorang disitu Jadi Ya karena diatur Di hukum acara pidana Ya ikuti saja Gak ada masalah Jadi Manusia itu kan Tepatnya yang lupa Kalau sempurna Milik Allah Kita gak sempurna Seperti itu Jadi Jangan ada perasaan Wah nanti Malu dipindah Gak usah Gak ada perasaan itu Ini kan Biasa dalam satu Prosedur hukum Seperti itu Mudah-mudahan itu Ada di benak Para penyidik Di benak Polda Jabar Di benak Kadif Humas Yang akan bicara Di depan publik Bahwa tidak harus Kemudian berpikir Ini adalah Kalah menang Dan malu Atau tidak malu Begitu ya Pak Marwan Saya tambah dikin Saya mumpung Pertanyaan ke Mantan Wakapolri Mohon izin Ini kemarin Waktu pemeriksaan Psikologis itu Keterangan dari si Peggy ini Peggy disuruh untuk Sidip jari Di lembarannya kosong Ini buat apa ini Tanpa melibatkan kami Pas ditanya oleh teman kami Yang Yang pengacara Ini tadi kenapa Dia bilang tidak pernah Kata penyidiknya Padahal itu benar-benar Pakas di dua jari Itu tidak didampingi pengacara Tidak didampingi pengacara Nah maksud saya kan Ada apa sih Atau mau ada dusta diantara kita Atau masih seperti ini Terus dipertahankan Ini loh Seperti ini Makanya Mbak Jadi Bagi saya ke depan Mimpi saya itu Setelah saya pensiun ya Penanggirawan Itu Para penegak hukum ini Kan ada Pengacara ini Penegak hukum ya Pengacara Kemudian Penyidik Jaksa penuntut umum Hakim Mimpi Sidang ini Itu Setara Sederajat Jadi jangan ada lagi yang merasa bahwa Lebih rendah Jangan Ini setara Jadi Komunikasi harus dibangun Seperti ini Jadi Kalau ada pengacara datang ya Polisi Penyidik ya Nyediakan kopi Roti Tidak perlu alergi ya Pak Ugru Itu sudah Hubungan Hubungan apa Dalam penegak hukum itu seperti itu Ini empat ini Pendekar semua nih Disitu Bahkan kalau kami Mbak ya Selama ini Kami seakan-akan Kayak ada yang gak musuh Ya Ini yang menjadir Seperti ini Bukan jadi sahabat Jadi kayak ada yang gak musuh Padahal kami kan mau bersinergia Yuk kita sama-sama kita buka Baik Gitu Baik Kita akan sama-sama saksikan Perkembangan kasus ini Minggu depan Seperti apa Kira-kira mudah-mudahan Memang sesuai harapan Pak Ugru Pak Marwan Bahwa Polda Jabar Akan benar-benar hadir Seperti janjinya Yang mengatakan sudah siap Dengan menghadapi Para peradilan Tapi kita akan sama-sama lihat Bagaimana perkembangannya Di minggu depan Terima kasih Pak Ugru Dan juga Pak Marwan Untuk waktunya bersama kami Di NTV Prime Dan Pemirsa Demikianlah NTV Prime Untuk saat ini Saya Tasya Ludmilla Mewakili kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih